Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kicauan Kang Wiwit dari Indie Property untuk podcast kali ini membahas ada pertanyaan dari tim kami Indie Property bahwa pada saat menawarkan projek Al-Azhar Memorial Garden ada yang bilang kok kafling makamnya mahal yang ditawarkan kok mahal harusnya kalau dibandingkan dengan TPU malah lebih terjangkau seperti itu ya ini jawabannya jawabannya adalah untuk menjawab hal tersebut sebenarnya yang menanyakan itu membandingkan gak sih biaya TPU Taman Pemakanan Umum saat ini dengan penawaran dari Al-Azhar Memorial Garden ya saya jadi tergelitik ya untuk akhirnya membandingkan melalui riset risetnya by Google ya kita cek disini risetnya dari Google ya saya buka satu artikel ya saya baca dari kumparan saya melihat artikel yang judulnya mahalnya dikubur di Jakarta seperti itu yang diterbitkan oleh kumparan news itu pada tahun 2019 ya di awal tahun dan di artikel ini dinyatakan ya saya mencari berapa sih sebenarnya biaya TPU yang ada di Jakarta seperti itu sebagai perbandingan ya di kota besar seperti itu nanti kita akan bandingkan harga di Al-Azhar Memorial Garden ternyata disini ditulis pengalaman beberapa responder ya ya dia bilangnya disini pada tahun 2018 ya memakamkan ayahnya ya kan di salah satu TPU di Jakarta disana dia bilang untuk biaya prosesi pemakaman itu sekitar 4 juta ya kemudian setelah itu pemakaman ada biaya ambulan juga yang dia sewa dari musola yang tempat dia tinggal ya kan ya perkiraannya sih sejuta sampai sejuta setengah lah ya kemudian untuk biaya perawatan makam selanjutnya untuk diurus makam itu 150 ribu 150 ribu per bulan ya di salah satu TPU di Jakarta seperti itu dan juga ada yang bilang salah satu keluarga di tempat TPU yang sama dia bahkan dipungut biaya 5 juta ya kan dan biaya per bulannya itu bisa sampai 200 ribu per bulan untuk retribusi atau pajaknya ya saya sebut retribusi pemakaman disini ya maksudnya seperti itu oke kalau kita lihat berapa sih biaya yang di apa yang di invest bukan invest ya artinya dikeluarkan oleh keluarga yang dimakamkan di TPU saya buka Excel saya ketak ketik ketak ketik ya disitu saya analisa ya dan ternyata saya membuat asumsi ya beberapa asumsi disini seperti biaya kafli makamnya kemudian prosesi pemakaman terus ada biaya ambulan ya saya pisahkan disitu biaya retribusi per bulan kemudian kalau kunjungan ya misalnya kunjungan atau visit ke menyekar atau ziarah itu tiga kali per bulan ya kan karena keluarga ya seperti itu dan dekat misalnya ya tiga kali tiga kali per bulan dengan asumsi ada biaya parkir ya disitu ada biaya pengemis juga ya atau biaya ya pengli lain-lainnya lah ya ada yang pura-pura nyapu atau segala macam ya itu saya ukur sekali kita datang biayanya itu 100 ribu kemudian ada ya tadi ya retribusi sudah ya jadi saya hanya ambil aspek dari situ ya nanti saya bandingkan dengan di Al-Azhar Memorial Garden ternyata saya ketak-ketik ketak-ketik ya untuk di TPU dulu ya TPU XX di Jakarta ya saya asumsikan tadi dari artikel tersebut bahwa di sini biaya kafling makam itu tidak ada ya ya artinya kaflingnya ini apa eh pada waktu kejadian ataupun ya kita nggak tahu ya pada saat memang kejadian itu tidak ditagihkan biaya kaflingnya dan kaflingnya tidak bisa dipilih oh saya mau jadi pojok sana lubangnya mau di sini nggak bisa ya artinya ini sudah disesuaikan oleh pengurus taman pemakaman tersebut lubangnya ada di mana di dekat mana ya jadi kita nggak bisa minta di situ di sini prosesi pemakaman tadi kita ambil yang paling kecil itu 4 juta ya dari artikel tersebut ya paketnya di situ sudah ada yang galiknya bikin lubangnya kemudian batu nisan terus ada tenda kursi katanya seperti itu itu 4 juta dengan biaya ambulan itu sendiri dia ya asumsinya saya kukul rata di sini sejuta 500 per satu kali trip ambulan kemudian datribusinya saya ambil yang 150 ribu per bulan ya kalau 12 bulan selama satu tahun berarti kita sudah meluarkan sekitar 1.800.000 sepertinya terus kunjungan 3 kali per bulan dengan tadi biaya-bihaya ada yang parkir pengemis bungli kita nggak tahu ya di situ katanya ada bungli gitu kan kita ambil apa kita ambil rata-rata 100 ribu per kunjungan dan itu tiga kali dalam satu bulan artinya satu tahun kita punya budget 36 kali 100 ribu atau 3 juta 600 di total-total pada tahun pertama saja pada waktu kita sudah mengadakan pemakaman itu tahun pertama 10 juta 900 ribu ya kemudian di tahun kedua ya misalnya masih rutin ya kita ambil langsung si rutin artinya yang rutin biaya rutin apa retribusi 150 ribu per bulan dikali 12 bulan atau satu tahun itu 1,8 juta kemudian kunjungan tiga kali ya dengan tadi ada tetek bengeke parkir pengamis dan pungli itu sekitar 100 ribu itu karena tiga kali kunjungan satu bulan berarti dalam satu tahun kita 36 kali kunjungan searah itu 3 juta 600 dan total tahun kedua ternyata kita telah mengeluarkan biaya 5 juta 400 ribu oke tahun ketiga kita anggap sama deh sama tahun kedua tahun keempat juga seperti itu sampai di tahun ke-20 artinya kita sudah memakamkan saudara kita atau orang tua kita atau keluarga kita dan kita yang urus sendiri ya kita sudah meluarkan perbulannya akhirnya rutin per tahunnya rutin 5 juta 400 sampai ke tahun 20 ya dan kalau kita total-total kita batasin aja 20 tahun dari pemakaman awal ya 10 juta 900 ribu ya kemudian biaya yang sama 5 juta 400 selama 19 tahun ya itu kita total-total selama 20 tahun berjalan itu adalah 113 juta 500 ribu itu biayanya 100 juta 13 ribu eh 113 juta 500 ribu oke itu selama 20 tahun biayanya dan tentunya kalau kita terus ingin terus keluarga kita ada di situ dimakamkan di situ tentunya yang harus kita lakukan tetap membayar retribusi walaupun nanti eh kita tidak jarah lagi gitu ya kita tidak jarah lagi ya mungkin diserahkan ke orang lain ya pada saat kita juga sudah tidak ada gitu retribusi jalan ya tetap di situ dan kenyataannya banyak yang retribusi atau pajaknya tidak dibayarkan akhirnya apa ya pemerintah juga tidak apa karena kebutuhan orang yang meninggal juga banyak akhirnya satu ada kemungkinan makam-makam itu tidak diurus akhirnya karena tidak ada retribusinya hilang hilang dalam arti kata ditumpang sari seperti itu ya ada jenazah lain tumpang sari ditumpuk lah istilahnya seperti itu ya akhirnya makam yang di awal itu hilang ya karena tidak dibayar juga kalaupun dibayar harga ataupun pengeluaran dari 113.500.000 ini tetap akan bertambah per tahunnya 5.400.000 5.400.000 atau kalau tidak ada yang jarah lagi ya minimal 1,8 gitu kalau belum ada kenaikan ya 150.000 per bulan kalau ada kenaikan ya masa sih nggak ada kenaikan pasti ada penyusuan juga sih sebenarnya ya setiap berapa tahun 10 tahun ataupun 20 tahun oke jadi ini akan bertambah terus 113.500.000 ya kondisinya pada saat tidak membayar retribusi ya ya bisa hilang lah itu makamnya gitu loh dan keturunan-keturunan kita tuh pas mau siarah nggak ada gitu ya dan bisa hilang oke nah kita bandingkan dengan alajar memberan garden tadi ya ya biar fair dong oke disini sama biayanya hanya disini pada waktu di awal covering makamnya itu ada biayanya ya biayanya itu kalau podcast ini disiarkan ini kita sedang ada promo ya promo dari 45 juta menjadi 36 juta ya jadi covering makam yang ditawarkan di member garden saya pakai dengan kondisi promo dulu ya jadi coveringnya ini ini kelebihannya dapat dipilih kayak karena disana bloknya terus di setiap blok itu ada coupling-caplingnya itu bisa dipilih tuh lahannya ya lahan coupling ingat loh ini kita bukan jual apa alajar ini bukan jual kuburan tapi jual couplingnya diperuntungkan untuk makam seperti itu ya jadi coupling makam ini ditawarkan seharga pada satromo saat ini 36 juta saja ya kan itu dapat satu coupling ya dapat satu coupling kemudian couplingnya ini dapat dipilih dan nanti ada sertifikatnya gunanya apa sertifikat sertifikat ini karena coupling ini akan bisa dipakai selamanya seperti itu dan tidak bisa dipindah-pindahkan ya dan semua tercatat dalam sertifikat kepemilikan cafe kemudian prosesi pemakaman ini ada paket dari sana ya ini masih harga sekarang ini 7.500.000 prosesi makam ini termasuk ustadznya kain apa sorry nis apa kemudian penanganan jenazah tenta kursi ya kursinya bisa sampai untuk 100 orang kemudian ambulan kalau paket ambil paket dari sana itu 2.500.000 ya Jabodetabek kemudian batu nisan ini paket juga wajib ya supaya seragam itu sekitar 4 juta kemudian kalaupun nanti ziarah segala macam dalam 1 tahun kita samakan juga 36 kali dalam 1 tahun ini tidak ada ya tidak ada biaya-biaya punglih parkir pengemis seperti itu ya karena apa dalam satu kawasan ada security nya ya kan kemudian yang bisa masuk itu ya tidak hanya orang-orang yang memang memiliki izin atau akses ya kalau kita lihat pada waktu kita di apa ada apa prosesi pemakaman di sana yang bisa keluarga kita yaitu tadi kafli makam 36 juta proses pemakaman 7.500.000 ambulan 2.500.000 batu nisan 4 juta ya di total-total untuk 1 tahun pertama ya tahun pertama itu kita hanya mengeluarkan 50 juta saja oke 50 juta kemudian di tahun kedua kita tadi kan yang di TPU kita ini retribusi ya kemudian biaya parkir pengemis punglih dan sebagainya itu ada nah di alajar membergarden ini tidak ada ya retribusi apa yang retribusi karena sudah dibayarkan dibuka semua ya kan kalau di TPU karena tidak dibayarkan dibuka kafliknya itu tidak apa akibatnya ada retribusi dan retribusinya ini berjalan terus setiap tahun kalau di alajar menggarden tidak ada retribusi biaya parkir pengemis punglih dan sebagainya itu juga tidak ada artinya pada tahun kedua itu nol ya kita asumsikan dengan tadi ya perbandingan sama nol tahun ketiga ya juga sama nol mau seribu kali kita kesana juga tidak ziarah tanpa ada biaya-biaya lain seperti itu hanya kita memang punya akses masuk ya retribusi ya enggak ada gitu pajak-pajak lain udah enggak ada udah itu selamanya perawatan gimana ya itu sudah ada komitmen dari awal bahwa rumput ya kan batu nisan di apa dirawat itu apa kebersihan itu sudah sudah otomatis disana pada sampai tahun total di tahun ke-20 ini kita samakan 20 tahun ya biayanya tetap sama seperti di awal hanya 50 juta gitu ya kan dan lebih baiknya lagi karena perawatan ini selamanya artinya selama 20 tahun ini walaupun bertambah 30 tahun nanti angkanya apa masanya 40 tahun dan selamanya itu keluarga sudah tidak dibebankan oleh biaya-biaya lain nah itu beda dengan TPU yang tadi ya selama masih ada retribusi pasti dirawat dan ada gitu makanya tapi pada saat berhenti retribusinya ini malu alam ya ya kebanyakan sih hilang gitu ya atau ditumpang sehari seperti itu ya maka di sini eh apa secara garansinya ya atau jaminannya adalah di ala general garden ini tadi ada sertifikat yang memberikan keputusan bahwa makam itu memang ada di blok itu di nomor unitnya yang mana cafe-nya ya pada saat sudah ada jenazahnya ya di situ gitu batu nisannya di situ jelas selamanya dan ini sudah terbentuk jadi ya kawasannya gitu yang 25 hektare yang ada di Karawatiwung ya apalagi sekarang aksesnya deket banget kemarin saya coba dari Jakarta eh dari Bogor kota Bogor itu melalui jalan tol layang ya Cikampek itu hanya 1 jam setengah ya ada istirahat-istirahat dikit 1 jam 45 menit lah santai-santai ya kalau dari Jakarta keren lagi 45 menit saja ya dari apa tol kerawang itu tol 52 tol 53 ya itu ya 52 ya kalau nggak salah keluar tol itu berjarak hanya 10 menit 10 sampai 15 menit kalau santai seperti itu ya dan kawasannya ya udah parkirnya luar ya kan tempatnya indah seperti itu nah kita bandingkan seperti itu ya ada keluarga kita yang nggak nggak bisa ngurus juga akhirnya ya amanahnya sudah keyayasan al-azad ya sehingga selamanya karena ini bentuknya sudah yayasan sudah ada SOP segala macam ya Insya Allah nggak akan hilang itu makam ya dan dipastikan tidak ada biaya tambahan ya selama nanti lihat seperti itu ya bandingkan tadi dengan hanya duk 20 tahun 113 juta 500 ribu itu diasumsikan apa di dinilai pengeluarannya di TPU ya Taman Pemakanan Umum tapi kalau di Alazan Membel Garden itu beda dengan disini saya hitung hanya 50 juta untuk selamanya ya oke itu jadi ya karena jawabannya ini menggunakan analisa atau riset ya mudah-mudahan valid gitu ya jadi eh apa Anda yang merasa atau sekarang yang memikirkan apa biaya makam mahal di Alazhar coba cek dulu di analisa saya ini ya mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dan bisa dipertimbangkan gitu ya bahwa ya kemarin saya bilang Alazhar ini solusi bagi kita untuk memakamkan dengan layak ya apakah untuk diri kita sendiri ataupun keluarga kita seperti itu oke itu aja eh yang bisa saya sampaikan podcastnya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan analisa ini menjadi bisa menjadi bahan pertimbangan kita sebenarnya ya untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik apalagi ini khusus muslim dimana kita juga muslim ini wajib dipertimbangkan untuk makam ya jadi bukan hal yang sepelek makam itu ternyata ada biayanya juga apalagi kalau ini kita diamanakan untuk mengurus ya ataupun membayarkan biaya-biayanya untuk selamanya ini agak berat ya jadi kalaupun ini jadi solusi ya Alazhar Memel Garden ini sebagai solusi untuk lahan pemakaman oke itu yang saya bisa sampaikan tentang iwit dari Indy Property Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih